Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat AMJ Kembali lagi kita di AMJ Talk Bersama saya Dr. Harizah Pumbri Spesialis Akupunktur Medik Dan kali ini kita akan membahas tentang Apa itu Akupunktur Medik? Akupunktur yaitu terapitus jarum yang sering kita dengar Yaitu dengan memusukkan jarum khusus ke titik-titik di area tubuh kita Ya di Indonesia ya kita sederhanakan Ada yang namanya akupunktur tradisional dan ada akupunktur medik Berbeda mulai dari prinsip terapinya Kemudian tenaga yang melakukan Atau praktisinya Kalau prinsipnya akupunktur tradisional itu masih menggunakan teori TCM Atau Tradisional Chinese Medicine Yang melakukan adalah bukan dokter Tetapi sinse kita bilang Atau batra, pemobat tradisional Dan tempat melakukannya itu biasanya di rumah sehat Atau geria sehat seperti itu Nah akupunktur medik itu memang betul adaptasi dari akupunktur tradisional tadi Yang telah dilakukan berbagai peneliti yang terhadap akupunktur tersebut Dan telah ada bukti atau evidence based medicine-nya Kemudian itulah yang kita gunakan Dan tenaga yang melakukan atau praktisinya adalah dokter Spesialis akupunktur medik Yang menggunakan prinsip terapi Itu tuh sama sih seperti dengan dokter-dokter spesialis lainnya Yang utama akupunktur memang menggunakan jarum khusus Jarum akupunktur ya Itu juga sangat halus Tetapi untuk perangsangan titik bukan hanya jarum Tetapi juga bisa dengan listrik Kemudian dengan panas Dengan laser Dan yang paling sederhana adalah dengan jari Atau alat khusus untuk penekanan pada titik akupunktur Yang disebut dengan akupunktur Banyak sekali masalah atau gangguan Atau penyakit yang bisa ditangani dengan akupunktur Yang pertama ini berbagai nyeri Mulai dari nyeri kepala Nyeri leher Nyeri perut Nyeri anggota gerak Tangan, kaki Nyeri haid Dan lain sebagainya Yang kedua ini secara garis besar ya Ini untuk masalah metabolisme Misalnya pada mereka-mereka yang mengalami obesitas Atau gula darahnya tinggi Kemudian asam urat tinggi Kemudian juga masalah-masalah Kaitannya dengan Kandungan dan kebidanan atau Oksil Mulai dari nyeri haid tadi Atau juga gangguan haid Kemudian terapi kesuburan ya Pada mereka-mereka yang Mengalami gangguan kesuburan Bahkan juga pada Saatnya ketika sudah hamil Jadi pada ibu hamil juga akupunktur sangat berperan Cara kerjanya itu sangat kompleks Tapi bisa kita sederhanakan Yang pertama ketika jarum ditusupkan ke kulit kita Yang mana disitu ada titik akupunktur tertentu ya lokasinya Itu akan mengeluarkan berbagai zat semacam hormon Yang nantinya akan Beredar dalam tubuh kita Dan memberikan efek yang kita harapkan Contohnya untuk Peredar nyeri Pelemas otot Kemudian untuk Meningkatkan metabolisme Misalnya seperti itu Atau menenangkan Seperti itu Dan lain sebagainya Jadi pada umumnya Akupunktur aman dilakukan pada rentang Usia yang cukup besar tadi Yaitu pada bayi, anak-anak, remaja, dewasa Bahkan lanjut usia Tetapi memang pada beberapa kasus Itu harus diperhatikan ya Yang pertama Misalnya pada bayi Nah itu ada beberapa titik Yang tidak boleh kita lakukan akupunktur dengan jarum Kemudian pada ibu hamil Nah boleh dilakukan akupunktur Tetapi ada beberapa titik yang tidak boleh kita lakukan pada ibu hamil Begitu juga pada lansia Boleh dilakukan akupunktur Tetapi ada perhatian khusus Seperti misalnya jarum yang tidak terlalu banyak Perangsangan yang tidak terlalu kuat Dan lain sebagainya Ya tentunya karena ini merupakan tindakan medik Dengan jarum ya terutama Tentunya ada efek sampingnya Tetapi memang efek sampingnya ringan atau minimal Yang pertama yang paling sering Kita sebut dengan sensasi penjaruman Tentunya ketika jarum ditusukkan ke tubuh kita atau kulit kita Tentunya ada rasa kan Namanya sensasi penjaruman Itu paling sering Yang kedua adalah Lebang Yang ketiga ya Seperti kayak begal-begal sehabis Olahraga seperti itu Dan itu semua bisa kita atasi dengan cepat Akupunktur yang kita lakukan itu Agar efektif ya Pada saat kali terapi Itu dilakukan 20 hingga 30 menit Per kali terapi Dan frekuensi terapi Dua kali seminggu Selama lebih kurang Empat sampai enam minggu Yang pertama yang perlu persiapan adalah Pasien yang akan di akupunktur Jangan terlalu capek ya Jadi pada malam harinya Itu tidur yang cukup Kemudian sebelum di akupunktur Sarapan dulu gitu ya Kemudian persiapan mental ya Karena kan dengan jarum Walaupun Untuk pertama kalinya nih ya Pada mereka yang baru pertama kalinya Tentunya ada rasa was-was ya Khawatir Tetapi kalau sudah Berkali-kali Atau untuk terapi-terapi selanjutnya Udah tenang aja Demikianlah AMC Talk Pada kali ini Bagi sahabat AMC Yang ingin mencoba akupunktur Boleh langsung datang saja ya Ke poli akupunktur RS AMC Muhammadiyah Pada hari Selasa Dan Jumat Dan jam 8 pagi Kita tunggu Tetap sehat dan semangat Dan nantikan video edukasi selanjutnya Jangan lupa Like and subscribe Youtube channel Rumah Sakit AMC Muhammadiyah Yogyakarta Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax